Re-seller versus affiliate, Jis. Ini di antara kedua ini siapa nih yang lebih baik? Siapa yang lebih bagus? Apa lebih bagus bosnya nih? Lebih bagus bosnya tetap ya? Nah, tapi karena kan dulu itu kan istilah affiliate ini belum ada ya? Ya, ya. Jarang digunakan mungkin gitu. Lebih populer reseller. Bener. Kemudian muncul kayak TikTok, kayak Shopee gitu. Akhirnya istilah affiliate ini digunakan lah di platform-form tersebut. Nah, tapi kan ada kemiripan ya? Ya. Di antara keduanya yaitu menjualkan produk orang lain. Ya, menjualkan produk orang. Nah, tapi lebih bagus yang mana nih? Antara reseller dengan affiliate gitu. Ya. Kalau kita sebagai reseller atau affiliate-nya ya, kalau menurut saya itu lebih baik jadi reseller. Lebih baik jadi reseller? Lebih baik jadi reseller. Karena kalau reseller, kita mengatur sendiri keuntungan kita. Oke. Mengatur sendiri keuntungan kita, mengatur sendiri jualan kita bagaimana, terus harganya berapa, keuntungannya berapa, itu kita sendiri yang ngatur. Oke, oke, oke. Dan kita tidak terikat oleh platform. Jadi kalau Shopee, ya kita kan mempromosikan Shopee gitu ya. Jadi affiliate TikTok, kita jadi mempromosikan TikTok. Kita tidak terlalu bebas dari platform itu. Kita bisa bebas gitu. Nah, kalau affiliate, itu kita dapat komisinya itu dari platformnya. Oke, oke, oke. Ini contoh Shopee aja lah. Kita bahas Shopee lah. Appiliate Shopee itu, kita dapat komisinya itu yang membayar Shopee. Kita yang membayar Shopee. Ya, si tokonya tidak membayar komisi ke affiliatornya atau affiliate-nya. Nah, mungkin memang sudah dibudgetkan sama si Shopee ini nih, untuk membayar si affiliate-affiliate ini gitu. Karena komisinya gue kecil. Kecil? Kecil. Tapi banyak yang jadi affiliate, cus. Iya, karena ya itu tadi banyak, apa namanya, inspirasi-inspirasi orang jadi affiliate, bisa dapat keuntungan banyak gitu. Orang jadi tertarik. Akhirnya banyak orang jadi affiliate. Saya kurang tahu sih soal affiliate. Nah, kalau affiliate itu kan, kita mempromosikan toko online yang ada di Shopee ini, menjadi link baru. Nanti kalau ada orang yang beli produknya melalui link kita, itu kita dapat komisi. Kok dapat komisi? Iya, dari pembelian itu gitu. Misalkan, ada toko nih menjual ini, toko online orang lah, dia menjual ini. Sama saya tuh di-generate, sehingga ada link baru gitu, ada link baru. Nah, kalau misalkan ada orang yang beli pakai link itu, beli ini, nanti saya dapat komisi. Nah, komisinya ini, sebesar 10%. Wah, gede banget, Jis. Nah, kalau harganya misalkan ini, 10 juta, kita dapat untung, ataupun dapat komisi, 1 juta doang kalau 10%. Tapi, ada maksimalnya. Ada maksimalnya? 10%, tapi maksimal 10 ribu. Maksimal 10 ribu? Maksimal 10 ribu. Maksudnya gimana? Misalkan, kalau harganya misalkan 50 ribu, kita dapat komisi 10%, berarti berapa? 10% dari 50 ribu, 5 ribu, kan? Nah, tapi kalau harganya misalkan 4 juta, misalkan, kita dapat komisi 10 ribu. Maksimal. Tidak bisa 10% dari 4 juta, enggak? Oh, karena maksimalnya dari 10% adalah tetap di angka 10 ribu, gitu? Ya, komisi 10%, tapi maksimal 10 ribu. Di ketentuannya gitu. Itu untuk pelanggan yang baru. Dalam artian, saya bikin link affiliate dari produk ini, terus ada orang baru, check out, gitu. Itu 10%. Tapi kalau orang ini, datang lagi ke affiliate saya, beli lagi, yang kedua kali, yang ketiga kali, itu bukan 10%. Turun. Turun. Jadi 5%. Wow. Oh, saya baru tahu tuh. Turun jadi 5%. Nah, jadi untuk orang yang baru check out, dia dapat 10%, tapi orang yang jadi pelanggan operator itu 5% komisinya. Bahkan 10%-nya itu maksimalnya di angka 10 ribu, gitu? Dan yang ini 5%. Maksimal 10 ribu, sama. Gitu. Iya, 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 iya. Nah, itu kan dalam artian membatasi keuntungan lah. Sehingga kalau menurut saya lebih baik jadi reseller. Ketimbang jadi affiliate. Karena itu dibatasi sama peraturan Shopee. Terus, yang bayar juga itu ada si Shopee-nya, gitu. Bukan si tokonya. Ya, berarti kelemahan dari affiliate ini adalah keuntungan yang kita dapat dibatasi, ya? Dibatasi, bener. Oke, oke, oke. Tapi dia ngeluarin juga nih si Shopee, yaitu komisi ekstra. Dimana tokonya ini, bosnya, bisa ngasih komisi ke affiliate komisi tambahan. Bisa ngasih. Itu juga kecil sih. Menurut saya sih. Nggak ada orang yang misalkan tadi harga laptop 4 juta, komisi 1 juta. Ah, nggak ada itu. Iya, iya, iya. Paling, iya, paling gede juga. Mungkin ngasihnya 100 ribu, 200 ribu. Mungkin ya. Ya, itu juga udah gede banget. Udah gede banget ya. Udah gede banget. Udah ngasih komisi segede gitu. Oke, oke. Nah, itu kan kalau affiliate. Adalah artinya dibatasi lah. Beda ada kalau reseller nih. Kalau reseller kita, misalkan ada laptop 4 juta. Di toko bosnya ini 4 juta ya. Kita jual ulang lagi aja. 4 juta 200 gitu. Itu kan udah gede untungnya. Lebih gede. Bener, bener, bener. Masih masuk akal kan. Antara 4 juta dan 4 juta 200. Untuk produk laptop ya. Masih, wah masih beda dikit mah. Masih dikit lah. 200 ribu tuh beda dikit. Iya, iya, iya. Kalau teman-teman sering beli lah. Ibaratnya kayak saya deh. Beli produk misalkan di Tokopedia atau di Sopil ya. Itu kadang misalkan ada yang. Saya beli misalkan aksesoris motor. Iya. Harganya itu 100 ribu. Nah, tapi ada di toko yang lain. Ada yang menjual 110 ribu gitu. Iya, padahal produknya sama. Padahal produknya sama gitu ya. Bener. Tapi kok pas saya lihat. Banyak kok yang beli di angka apa namanya. Di toko yang harganya 110 ribu itu. Dan saya apa namanya. Saya juga jadi. Wah, jangan-jangan ini tokonya terpercaya nih. Gara-gara apa namanya. Banyak yang beli. Banyak yang beli. Saya lihat reviewnya. Bagus juga gitu kan. Dan mungkin aja sih. Si toko yang jual 110 ribu ini. Dia itu reseller. Mungkin aja kan. Bisa jadi, bisa jadi. Iya, iya, iya. Nyari untung apa namanya. Lebih lah ya. Iya. Jadi. Banyak orang tergiur jadi affiliate karena dirasa mudah gitu. Kita tinggal generate link. Atau bikin link baru. Dipilih mau jualannya apa. Nanti linknya otomatis dibuatkan ya. Sama platformnya. Sama Sopi, sama TikTok, sama Tokopedia gitu. Langsung. Otomatis link itu nanti kita share di sosmed. Nanti kalau ada yang beli di link itu. Kita dapat komisi. Oke. Nah, cuma kelemahannya nih kalau jadi affiliate ya. Biasanya orang yang nge-klik link gak langsung beli. Tetap yang diuntungkan adalah. Satu, si platformnya si Sopinya. Kedua, si tokonya tetap diuntungkan. Iya. Misalkan ada. Misalkan temen saya nih nge-share di story. Iya. Nih produk bagus guys. Belinya di sini. Saya klik linknya. Gak langsung saya beli tuh saat itu juga. Enggak kan? Iya, 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 iya. Tapi biasanya udah di itu. Saya buka dulu tokonya. Lihat dulu ada apa sih nih jualan toko apa nih. Benar, benar, benar. Nah, itu kalau misalkan gak langsung beli. Kita gak dapet komisinya. Benar, benar, benar. Saya yang apa namanya ibaratnya ya. Saya kan terbiasa beli itu di Tokopedia. Jaranglah di Shopee lah. Karena meskipun mereka itu marketplace. Interface-nya tetap beda gitu kan. Beda, beda, beda. Nah, ketika ada yang promosi temen misalnya gitu ya. Eh, ada produk ini bagus. Saya klik ke Shopee. Meskipun apa produknya bagus gitu ya. Saya pengen beli gitu. Pas dilihat di Shopee, wah, apa namanya. Tapi saya gak beli. Iya. Itu belinya di Tokopedia. Belinya malah di Tokopedia. Jadi cuman klik, cuman biar tahu namanya gitu ya. Nama produknya apa. Abis itu ke Tokopedia diketik luar gitu ya. Tapi secara kalau, apa namanya. Kalau dari secara si Shopee-nya menunjukkan flop-pomnya ke saya, dia berhasil. Berhasil. Berhasil gitu ya. Karena, oh jadi. Kita nge-klik lah. Kita nge-klik. Iya, jadi saya nge-klik. Setidaknya jadi, kalaupun saya mau, apa namanya, sedikit mau berusaha gitu ya. Mengenal si Shopee misalkan gitu ya. Artinya Shopee berhasil. Iya. Membuat saya, apa namanya. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam Shopee gitu. Benar. Meng-asuk ke Shopee gitu ya. Tapi untuk beli itu sangat susah. Iya, iya, iya. Untuk sampai konsumen beli itu sangat susah. Nah, jangan dikira. Kan banyak nih yang nge-share nih. Wah, jadi affiliate. Penghasilan puluhan juta. Wah. Susah itu. Iya, iya, iya. Perlu keahlian yang jagoan lah gitu. Nah, kelemahannya itu. Kalau di affiliate, orang nggak langsung beli link-nya. Otomatis kita nggak dapet komisi dong. Nah, beda kalau kita misalkan reseller nih. Reseller yang punya Shopee-nya sendiri gitu. Jadi ketika orang nggak beli produk itu, datangnya dari lihat toko kita dulu, terus lihat-lihat dulu, terus berarti baru beli, kita tetap dapet untung orang itu tokonya punya kita gitu kan. Iya, karena kita promosinya bukan promosi, apa namanya ya? Link-nya. Bukan link. Tapi promosi kita jualan ini, tokonya ini gitu. Iya. Bener, bener, bener. Nah, kayak tadi balik lagi nih. Banyak orang yang jadi affiliate karena dirasa mudah. Tinggal generate link, nanti orang beli, kita dapet komisi. Padahal, jadi reseller juga sekarang mudah. Nggak perlu yang namanya punya modal banyak untuk stok barang. Nggak perlu. Nih, teman-teman bisa jadi reseller dengan mudah dengan cara ngotak-ngotik si Shopee lah gitu ya. Misalkan ada, kita contohin lah produk kue ini ya. Contoh ada yang jualan kue ini nih, di Shopee ya. Nah, kita tinggal chatting, boleh nggak kita jual ulang produknya? Itu, wah, itu hampir semua toko pasti boleh. Jawabnya kan, itu kan sama aja sebenarnya. Tidak merupakan siapapun kan. Iya, karena dia beli produknya kan ke toko aslinya gitu kan. Iya, orang lain yang menjual ulang ini kan pasti beli. Iya, bener. Dan harganya juga nggak turun gitu. Sama. Boleh. Nah, tinggal coba fotonya. Kita upload di Shopee. Kita bikin toko lagi. Bikin toko lagi, toko kita sendiri upload lah foto punya orang ini. Harganya tentu dinaikin. Tapi naikinnya tetap yang rasional ya. Kalau harganya misalkan ini Rp30.000, kita jualnya bisa di Rp32.000 gitu. Rp33.000 gitu. Rp33.000 masih masuk akal. Iya. Tapi kalau misalkan produknya tadi, laptop. Harga Rp4.000.000, kita bisa jual Rp4.200.000. Itu lebih menguntungkan lah. Produk yang mahal itu kalau kita dinaikkan harganya makin oke. Iya, soalnya kalau produk mahal dinaikin sedikit. Itu yang sedikitnya ini tetap gede gitu ya. Bener. Apalagi misalkan HP. HP Rp7.000.000 misalkan. Di toko aslinya Rp7.000.000. Di kita Rp7.300.000. Itu masih dianggap sedikit itu. Sama konsumen. Nah, kita kan udah nge-upload nih foto-fotonya nih. Gak punya shopee sendiri, toko shopee sendiri. Dengan foto-foto dari minta dari orang lah. Izin gitu. Tapi kita gak pegang produknya nih. Nanti kalau ada yang beli gimana? Nah, kalau ada yang beli, kita check out ke toko aslinya. Kita beli ke toko aslinya. Kirim alamatnya itu ke alamat si pembeli kita. Iya, bener-bener. Karena toko aslinya akan selalu ready stock kan ya? Iya. Kalaupun tidak ready stock, tinggal bilang ke pembelinya. Oh, ini habis nih. Biasanya sih yang alibinya gini. Bentar ya kan saya cek budang dulu. Benar, benar. Itu tuh bukan cek budang biasanya. Tapi nge-cek ke toko aslinya. Masih ada gak barangnya gitu? Benar, benar, benar. Jadi, tunggu dulu kah mau cek budang dulu misalkan. Masih ada, silahkan check out. Misalkan-silahkan beli. Kalau udah dibeli, yaudah kita beli ke toko aslinya. Alamatnya alamat si pembeli kita gitu. Iya, benar-benar. Udah, kirim. Dan kita dapet komisi, bukan dapet komisi ya. Kita dapet keuntungan. Keuntungan di situ. Benar, benar, benar. Nah, itu kalau dijual di sama-sama Shopee-nya gitu. Bisa juga misalnya kita ambil produk di Shopee. Dijual di Tokopedia. Iya, benar-benar. Itu biasanya ya, banyak produk yang saya amatin ya. Kayakkan, apa ya, pengguna ya. Orang yang sering belanja online lah ya. Sering membandingkan harga tuh. Di Tokopedia sama Shopee. Kadang ada produk yang nggak ada di Tokopedia. Iya sih. Ada produk yang nggak ada. Iya sih. Terus ada juga yang ada di Tokopedia tapi nggak ada di Shopee. Iya, iya, iya. Sering seperti itu ya. Sering, sering. Banyak penjual bosnya lah. Misalkan produk clothing, brand apa gitu ya. Dia cuma bukanya di Tokopedia tapi nggak buka di Shopee gitu. Iya. Mungkin karena ini, Jis. Karena keterbatasan orang, sumber daya. Nah, orang-orang juga nggak selalu megang semua marketplace nggak? Iya, benar. Nah, kita bisa tuh lintas marketplace gitu. Bisa juga pihak Instagram. Itu justru jadi peluang buat kita nih yang mau jadi reseller gitu kan. Benar. Dia nggak buka di Shopee nih. Cuma buka di Tokopedia. Kita bisa buka. Kita buka sendiri aja gitu. Tapi ya izin dulu. Boleh nggak kita jadi reseller ini? Izin minta ambil fotonya. Upload fotonya. Check out di Tokopedia misalnya. Kalau ada yang beli. Misalkan kita resellerkan ini di Shopee. Bossnya ada di Tokopedia. Yaudah tinggal beli di Tokopedia. Alamatnya alamat orang yang beli di Shopee tadi. Iya, benar. Yang punya toko asli yang di Tokopedia pasti. Oh, bagus-bagus. Karena saya nggak megang yang di Shopee nih. Udah keteteran soal gitu ya. Yaudah, Sok. Kamu jualan aja di situ. Nanti ambil barangnya ke sini. Benar. Kan kita sebagai pemilik produknya enak juga kan gitu ya. Benar. Nggak harus menggaji dia. Dia promosi sendiri gitu ya. Benar, benar. Terus dia beli harga barang ya sesuai gitu kan. Benar. Nah, kita bisa juga kalau lebih mau lebih apa ya. Mau lebih kelihatan original. Kita beli dulu produknya ke orang, ke Tokobosnya. Beli dulu, nanti kita produk-produk ulang. Ya, kita beli dulu, kita produk-produk ulang. Sehingga tampilan di Shopee-nya itu foto produknya beda gitu. Iya sih, benar sih. Banyak yang kayak gitu. Dan praktek ini tuh ada sebelum fitur afiliate muncul. Iya, iya, iya. Orang-orang sudah mulai menjual, menjadi reseller dengan cara seperti ini gitu. Jadi nge-pload-nge-pload dengan foto orang. Benar sih, benar sih, benar sih. Kalau bahkan kalau yang tadi dia rela buat beli produknya terlebih dahulu, itu justru nyangkanya ini toko yang, apa namanya, yang berbeda nih. Berbeda gitu kan. Iya, ini foto produknya hasil ini kan gitu. Iya. Gitu. Ya, ibaratnya kayak pesaing lah, pesaing toko sebelah padahal sama sebenarnya. Iya, orang-orang mengiranya, wah ini saingan nih produknya sama. Padahal ngambilnya di situ juga. Iya, iya, benar, benar, benar. Dan kadang itu harganya yang lebih mahal pun laku. Benar. Bahkan, misalkan kita ngambil di Shopee, dijual di Shopee lagi, ada aja yang laku, gitu. Benar, benar, benar. Benar. Nggak, nggak, apa namanya, nggak jadi masalah ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya, teman-teman. Ya, ternyata kalau dilihat dari perspektif tersebut, keluwesan gitu ya. Dari keluwesan, lebih bagus yang reseller ya. Lebih bagus yang reseller. Karena yang, apa namanya, yang affiliate, dia dibatasi oleh platformnya sendiri. Iya, benar. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus, kita kan artian kalau jadi reseller ya, kita buka toko sendirilah. Buka market place sendiri. Kalau udah laku, udah terkenal, udah bisa lah kita jualan, itu, ya kita bisa produksi sendiri. Benar. Udah, misalkan kerudung nih. Awalnya kita reseller kerudung orang nih. Penjualan laku terus. Bahkan kita lebih laku dari bosnya, misalkan. Kita bisa tuh, wah, kita coba deh, kita bikin produk sendiri gitu. Benar, benar, benar sih. Nah, itu peluangnya. Apa ya, karena usaha kita menjadi untuk kita sendiri gitu. Ya, kita promosi-promosi sendiri. Iya, dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan pembeli gitu. Benar, benar, benar. Benar juga ya, bedanya antara reseller dengan afiliate. Aku kira ketika afiliate ini muncul, list seller jadi tidak menarik gitu. Karena, ya, tren TikTok kan tinggi banget gitu ya. TikTok tinggi banget. Kemudian Shopee juga, apa namanya, meluncurkan istilah afiliate juga gitu. Wah, kayaknya list seller ini udah jadi kurang populer lah gitu. Tapi kalau melihat dari secara ataupun strategi ataupun keuntungan gitu ya, dan keluasannya itu tetap oke sih reseller ya. Tetap lebih baik reseller sih. Ketimbang afiliate. Kalau afiliate itu memang untuk promosi, untuk ya, untuk apa lah, IR kekinian lah. Kadang, nih, kadang ya, misalkan saya toko baju nih. Jadi nyuruh, saya bikin akun lagi untuk jadi afiliate toko saya sendiri gitu. Oke, oke, oke. Biar rame aja gitu. Biar rame aja. Biar terlihat rame aja gitu ya. Iya, biar terlihat rame aja. Jadi ada afiliate-afiliate-nya. Terus, dapet komisinya kan dari platformnya. Bukan dari kitanya kan gitu. Bener, bener. Jadi keuntungan tambahan gitu kan. Bener, bener. Oh, iya, iya. Itu banyak juga praktek seperti itu gitu. Iya, bener sih, bener sih. Kalau kayak gitu ya. Jadi bikin akun afiliate sendiri, ya, dia yang itu sendiri, kerja sendiri. Bener sih. Kalau kita pemilik brand-nya, ya, kita aja bikin banyak afiliate-afiliate. Afiliate ya. Akun-akun afiliate sendiri gitu kan. Iya, gitu. Bikin 10 akun misalnya. Iya, bikin 10 akun. Terus tinggal misalkan rekrut karyawan buat bikin konten, buat live gitu ya. Toh juga sama-sama juga kok jis promo-promo juga gitu kan. Sama-sama. Tinggal samain aja misalkan promonya. Tinggal atur waktunya aja. Hari ini promonya di sini. Iya, bisa. Hari ini promonya di akun ini gitu kan. Cuman memang capek ya. Iya, gitu doang. Cuman ya tadi dapet komisi tambahan gitu kan. Iya, bener. Oh, iya. Malah jadi fitur yang bagus untuk si penjual aslinya itu mah ya. Iya. Kalau si penjual asli sih memang lebih menguntungkan si ini. Kalau reseller itu tidak merugikan bosnya. Tapi kalau afiliate, itu menguntungkan si bosnya. Karena ketika ada orang jadi afiliate, si bosnya nggak perlu bayar apapun gitu ke orang ini gitu. Iya, bener, bener, bener. Oke, itu ya teman-temannya. Perbedaan apa namanya antara reseller dengan afiliate. Gimana nih teman-teman? Ada yang tidak sepakat dengan diskusian kita kali ini? Kalau tidak sepakat, ya silahkan komen-komen ya. Iya. Dan buat yang afiliate-afiliate nih yang udah umsetnya puluhan juta ya. Apa nggak kepikiran bikin produk sendiri? Bikin brand sendiri ya. Bener, bener, bener. Ya, karena mau tidak mau, pasti ada juga dong yang berhasil di afiliate ya. Bener. Dan buat yang baru mau terjun ke afiliate yang sama, di toko yang sama misalnya, itu jadi agak lebih sulit ya. Menyaingi afiliate yang udah besarnya gitu ya. Ya, sama aja sih. Itu masih gimana rezekinya lah. Oh, sama sih. Iya, sama aja sih. Sama aja. Misalkan, sesama afiliate bersaing gitu. Ya, memang begitu bisnis bersaing ya. Iya sih. Iya sih. Nah, cuman kalau misalkan, wah, kalau udah jagoan menjualan, coba aja bikin produk sendiri gitu. Dengan cara jualan yang sama, ada kemungkinan lakunya sama juga kan, rame juga. Nah, kalau misalkan produk sendiri, otomatis untungnya lebih besar, secara value brand, kita jadi punya brand gitu ya. Bener, bener. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini, silakan di-like. Saya juga kalau mau komen-komen, silakan di-comment. Serta bisa di-share ya. Itu barangkali ada yang bingung antara memilih afiliate atau reseller. Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan nih, Jis, teman-teman ini, tadi, oh, saya udah jadi reseller nih, udah cukup lama dan oke nih. Pengen bisnis sendiri. Pengen bisnis sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen bisnis sendiri, bisa juga tuh, order logonya, order desain kemasannya ke kebun desain. Ataupun bisa juga daftar merek juga, biar dagangan teman-teman bisa jadi official store ya. Bener. Tokped official store, terus Shopee Mall ya. Iya. Jadi TikTok shop juga gitu, karena udah daftar merek dan punya sertifikat merek. Sekaligus lah ya. Iya, bisa. Ibaratnya bikin brand, dia bikin brand baru, ada logonya, ada kemasannya. Iya, sekarang daftar mereknya. Bener. Langsung dapat, bisa daftar apa, tadi, TikTok shop, Shopee Mall. Shopee Mall. gitu. Nah, buat yang mau order, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.